Selamat siang Indonesia Mengawali kebersamaan hari ini berikut beberapa yang hangat jadi tontonan dan viral di sosial media Pertama ada aksi truk ugal-ugalan di ruas tol Batang, Semarang Dalam video berdurasi 25 detik itu terlihat anak-anak merekam aksi truk yang oleng kanan-kiri Tidak hanya berayun-ayun, truk juga menyalip kendaraan lain dari sebelah kiri Sejumlah remaja yang merekam di pinggir jalan seolah tidak menghiraukan keselamatan dalam membuat konten video Hingga nyaris terserempetro Aksi truk oleng ini ternyata sudah sering dilakukan Tahu aksinya direkam atau dibuat video, supir pun seolah-olah ingin menunjukkan kebolehan dalam mengendarai truk oleng Aksi ini bukan hanya berbahaya bagi pengendara, tapi juga bagi yang ada di sekelilingnya Kalau video yang satu ini membuat miris Walau ada yang menganggapnya lucu, aksi monyet mengendarai motor kayu sambil diseret tukang topeng monyet ini dapat kecaman banyak warganet Video tersebut diunggah oleh akun Instagram Corner Oto Dengan pelat motor yang menyedikasikan kendaraan ini berasal dari daerah Kalimantan Timur Sebuah video seorang mempelai pria yang kesusahan saat membawa buket uang berukuran raksasa viral di TikTok Setidaknya sudah 6,3 juta kali video unggahan akun Seh Amirul 8 diputar Dalam video tersebut mempelai pria keluarkan buket uang berukuran raksasa sebesar 20 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 68 juta rupiah Uang dalam buket tersebut tampak disusun rapi dan dihias seperti layaknya buket pada umumnya Nah, aksi gadis 21 tahun berjualan kambing juga viral di TikTok Setidaknya ditonton 875 ribu kali Gadis cantik yang jadi perbincangan warganet ini bernama Chandra Dui Verbiani Perempuan yang masih berstatus mahasiswa itu mulai berjualan kambing sejak kuliahnya menerapkan sistem daring karena pandemi COVID-19 Sejak SMA yang sudah menemani ayahnya berjualan kambing di pasar Namun tak disangka videonya berjualan kambing di pasar sapi Purwantoro Wonogiri malah viral di TikTok Selamat siang Indonesia Sebelum masuk ke berita utama berikut beberapa informasi utama yang akan kami sajikan hari ini Aksi perundungan dan pencambulan anak di kota Malang Seluk-beluk kebijakan uji emisi kok ditunda? Mengenal kuliner legendaris Garut, Bu Rayot Selengkapnya di Selamat Siang Indonesia